Jamai sejahtera Allah yang melampaui seharga-harga dan pikiran manusia Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selama kita Amin Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Pada Pesta Jumat Agung Mesta peringatan pengatian Yesus bagi kita Pada hari ini, firman Tuhan bagi kita Bertulis dalam Injil Matius pasal 23 Pada 33 sampai dengan ayatnya yang ke-39 Saya akan bacakan bagi kita Hai, kamu ular-ulang Hai, kamu berteruna ular-ulang Bagaimanakah mungkin kamu dapat melukukan diri dari hubungan mereka? Sebab itu, lihatlah Aku memutus kepadamu Nabi-Nabi Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat Setaruh di antara mereka Yang akan kamu bunuh dan kamu salibat Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu Dan kamu aniaya dari kota ke kota Supaya kamu menanggung akibat perumpahan darah yang tidak bersalah Mulai dari Haber Orang-orang benar itu Sampai kepada Jakaria Anak beregnya Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesra Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Semuanya ini Akan ditanggung Angkatan ini Yerusalem Yerusalem Engkau yang membunuh Nabi dan melempari Dengan batu Orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti inggung ayat Mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi Kamu tidak mau Lihatlah rumahmu ini Akan ditinggalkan Dan menjadi sunyi Dan aku berkata kepadamu Mulai sekarang Kamu tidak akan melihat satu lagi Hika kamu berkata Diberkatilah dia Yang datang Dalam nama Tuhan Demikian pembacaan Dirumat Tuhan Amang dan inang Bisa dikatakan Kehidupan orang Kristen Kehidupan umat percaya itu Unik Tapi Benar-benar Nyata Dan terjadi Dalam hidup kita Kematian itu Sangat ditakuti oleh semua orang Siapapun dia Tetapi justru Orang Kristen Walaupun Kita harus mati Tetapi iman orang Kristen Tidaklah menakuti Kematian itu Terbukti Dari apa yang kita Dari apa yang kita Perayakan hari ini Kalau kita baca Almanat kita Ini adalah Pesta bagi kita Pesta Mati Tapi kita Tapi kita diundang Untuk berpesta Untuk bersorak-sorak Untuk bersuka Cita Karena apa? Sebab kematian Yesus Bukanlah kematian Karena kalah oleh Pemerintahan Bukanlah kematian Karena kalah oleh Busuh-busuhnya Tetapi kematian Yesus Adalah Kedelaannya Karena bukti Kasihnya Bahwa dia Sayang Kasih Kepada kita Oleh sebab itu Baiklah Wajarlah Kita dikajak Untuk berpesta Bersuka-citalah Karena Yesus Rela mati Untuk kita Bersuka-cita Atas kematian Yesus Atas kematian Kristus Bukan Otonak Mengatakan Malu Patut Betong Pantaslah Yesus itu mati Karena ini Karena ini Tidak Tapi yang tidak Seharusnya Dia mati Tetapi dia Rela mati Hanya untuk Menebus kita Melepaskan kita Dari kematian Selama-lamanya Supaya kita Didup Selama-lamanya Itulah Makna Pesta Jumat Agung Yang kita Hayat Alam ini Doa Berminang Nampe Marbaju Nabi Rokina Walaupun Kita Berbaju Bina Sebenarnya Tidak Mau Membundang Untuk kita Bersedih Memaneteskan Air mata Atas kematian Dan tersalibnya Yesus Tapi kita Mau Ini Merasakan Penderitaan Yesus Kesakitan Yang dialami Oleh Tuhan Yesus Kenapa Boban kita Yang ditanggungnya Ilu Bina Ikon Merdo Juna Wopina Kalau kita Baca di Alman 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 Bagi Lampang Warna hitam Nabi Rok Lampang Terbukaan Arsak Nabi Rokina Amatian Amatian Tuhan Tuhan Yesus Lampang Ido Badan Pola Tangis Tidak Molo Mingo Tidak Usah kita Menangis Saat-saat Seperti Apalagi Yang non Jajam Dua Tampung Lampang Tidak 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 Yesus Tidak Mengizinkan Kita Menangisi Dia Karena Dia Tetapi Bersorak Bersuka Tidak Bersalah Karena Yesus Telah Menunjukkan Kasihnya Kepada Kita Amang Dan Inang Nats yang Saya baca Ini bagi Kita Memang Selim Sangat Sulit Memahaminya Apa Hubungannya Dengan Jumat Adum Ini Memang Sangat Sulit Sekali Tetapi Ada Baiknya Tidak Juga Menghubungkannya Dengan Ayat Ayat Sebelumnya Nas Nas Sebelumnya Kalau Kita Perhatikan Ada Persekongkolan Antara Farisi Ahli Ahli Baulah Dan Herodian Herodian Ini adalah Pengikut Pengikut Herodes Untuk Menjebak Dan Membunuh Yesus Jadi Ada Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Tiga Partai Tiga Borongan Farisi Hukum Halitawah Herodian Bahkan Orang Sedusi Jadi Mereka Sangat Lincit Sekali Mereka Di Awalnya Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Seolah Olah Ingin Berbincang Dengan Yesus Tertarik Kepada Yesus Tetapi Ternyata Sebenarnya Mereka Ingin Menjebak Yesus Misalnya Orang Herodian Itu Berusaha Menjebak Yesus Soal Pertanyaan Membayar Pajat Kepada Kaisa Pertanyaan Itu Apa Buruh Rapi Apakah Diperbolehkan Membayar Pajat Kepada Kaisa Itu Bukan Pertanyaan Yang Tulus Tetapi Menjebak Itu Dari Pihak Herodian Kemudian Dari Pihak Orang Saduki Mereka Mempertanyakan Soal Kebangkitan Orang Mati Apakah Ada Nanti Kebangkitan Orang Mati Sebenarnya Itu Tidak Tulus Pertanyaannya Tetapi Hanya Untuk Menjebak Yesus Kemudian Orang 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 Parisi Juga Dengan Akal Burusnya Menjebak Yesus Dengan Pertanyaan Buruh Mana Hukum Yang Terutama Dari Antara Hukum Taurat Itu Bukanlah Ketulusan Pertanyaan Yang Tulus Tetapi Juga Menjebak Yesus Dan Semuanya Nanti Akan Berujung Kepada Pemburuhan Yesus Itu Yang Mereka Lakukan Walaupun Mereka Datang Dan Ikut Mendengar Ajaran Dan Hukum Yesus Tetapi Sebenarnya Mereka Sedang Mengintipi Dan Itu Tidak Lahir Dari Perinduan Bertemu Dengan Yesus Tetapi Merupakan Perpaduan Antara Keangkuhan Ketakutan Kelicikan Kiri Hati Kebencian Dan Kejahatan Niat Jarak Dari Antara Mereka Jadi Sering Sekali Yesus Mengajar Yesus Berkotba Ketiga Borongan Ini Mendengar Dari Jarak Jauh Dari Jarak Dengan Mereka Mengintipi Mana Kesalahan Yesus Begitu Namun Pada Akhirnya Yesus Menunjukkan Ketegasannya Lewat Jawabannya Atau Sebelumnya Yesus Menjawab Dengan Tenang Yesus Tidak Reaktif Atas Pertanyaan Pertanyaan Yesus Tetapi Yesus Dengan Tenang Tetapi Lumpanya Bagi Yesus Tidak Cukup Hanya Menjawab Dengan Tenang Tetapi Yesus Menunjukkan Ketegasannya Lewat Jawabannya Dan Yesus Dalam Nats Ini Menelanjani Mereka Atas Kesengkongkolan Kebohongan Ibu jahat Kelijikan Mereka Bahwa Sesungguhnya Yang mereka Inginkan Adalah Kematian Yesus Itu Yesus Bisa Terjebak Inilah Dari Mereka Untuk Mengatakan Dia itu Penyesal Dia itu Membuja Allah Dipikna Hanya Untuk Membawa Ketempat Penyelipan Ketempat Penyelipan Yesus Berpikir Sifat-sifat Seperti ini Harus Diterbawa Dan Dihajar Itu Sepertinya Dihadapan Para murid Dan Orang Banyak Yesus Dengan Kekas Mengancam Orang Mengecam Orang Saduki Herodian Parisi Dan Hukum Ahli Taurat Dengan Menyebut Celakalah Kamu Kalau kita Baca itu Sebelumnya Ayat-ayat Berapa Kali Belasan Kali Dikatakan Yesus Celakalah Kamu Para Ahli Taurat Celakalah Kamu Pada Orang Orang Farisi Celakalah Kamu Orang Orang Sadusi Dan Penduduk Yerusalem Itulah Kejamanan Yesus Bahkan Sangat Kasar Sekali Yesus Mengatakan Hai Kamu Kedurunan Ular Ular Alam Dakinah Sebenarnya Apa yang kita Lihat disini Adalah Yesus Melihat Orang-orang Yang hadir Ketika itu Yang bersama-sama Dengan Yesus Rupanya itu Sama dengan Nenek moyang mereka dulu Nenek moyang mereka dulu Membunuh Para nabi-nabi Dan putusan-putusan Allah Dan itu Diwariskan Diikuti oleh Keturunannya Sangat itu Mereka Mengatakan Seandainya kami Hidup Di jaman Nenek moyang kami Kami tidak mungkinlah Membunuh Para nabi-nabi Dan pengibut-pengibut Yesus Allah itu Putusan-putusan Allah itu Dan mereka Menutupi itu Memelaburi itu Dengan apa? Mereka Membangun Makam-makam Para nabi-nabi itu Dengan baik Bahkan Mereka Menghiasinya Kalau kita baca Ayat-ayat sebelumnya Mereka ingin Mengatakan Bahwa kami Tidak Hidup Membunuh Kami tidak ingin Membunuhi Kejahatan Nenek moyang Tapi ternyata Alam dan inah Jangankan Nabi-nabi Dan putusan-putusan Allah Anak Allah pun Mereka rencanakan Untuk dibunuh Itu makanya Yesus mengatakan Hari kamu Ketuluran Ular berudak Sesungguhnya Sebutan Ular berudak Ini sangatlah Kasar Dan Yesus melihat Sebutan Ini cocok Bagi orang Farisi Ahli Tauan Perodia Dan Sadusi Sebab Yesus melihat Sifat Munabi Jahat Dan niat Membunuhi Masih tetap Ada pada Mereka Seperti Yang dulu Pada nenek Mereka Artinya Yesus tidak melihat Ada perubahan Dan perubahan Justru lebih jahat Kalau kita Perhatikan Kita baca Firman Tuhan Ini hal kita Tetapi Orang Farisi Begitu Sangat Begitu Mudus Begitu Badi Dia ke tangan menyerang mangsanya itulah yang nampak pada orang harisin, salusi dan akhir-akhir orang dia akan menyergak siapa saja yang mau ganggu dan menjadi saingannya lawan-lawannya dan dengan berbagai cara sifat pulang beludang selalu ingin lebih unggul, tidak mau bisa ingin selalu lebih keelan itu sebabnya ia selalu mematikan lawan-lawannya golongan-golongan yang saya sebutkan tadi, menganggap Yesus itu adalah saingan bagaimana ini? katanya banyak orang yang mengikut dia bagaimana kalau orang-orang percaya mengikut dia sehingga meninggalkan kita takut persaingan dan kalau kita lihat dalam tradisi jahudi pula beludang itu selalu dimaknai dengan konteks konotas jelek, negatif, licik berbisa dan mematikan dan hasil pertama dari kelicikan ular beludang ini adalah pisanya itulah kejatuhan manusia pertama pada kekau dan juga dalam perjalanan bangsa israel keluar dari resik menuju ke tanah-kanaan binatang yang salah satu mengganggu mereka di perjalanan di padang bulan adalah ular beludang dan itulah yang diangkat oleh Yesus kamu ular beludang gamanya bahkan yang paling serang islami mereka membuat ajaran-ajaran tetapi tidak dimenjalankannya yang dituntut menjalankannya adalah orang lain membuat aturan dan peraturan tetapi mereka tidak mematuhinya tetapi melihat-lihat kesalahan orang mereka tidak hormat mereka ingin selalu dipuji mereka selalu ingin di nomor satu namun mereka hilang apa yang mau kita lihat disini setelah Yesus mengecam para kohot-kohot agama ini pemulihan Yesus berani dengan mengecam penduduk Yerusalem kenapa? karena penduduk Yerusalem juga secara langsung atau tidak langsung itu dalam rencana pembunuhan Yesus dan Yesus berkata kepada penduduk Yerusalem 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 engkau yang membunuh nabi-nabi dan mengembari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu itu ayat 37 Yerusalem yang tadinya tempat pengujaan Tuhan tetapi sering dipakai untuk menghujat dan pendukakan Tuhan namun meski penuhi yang Allah tetap menaruh kasih dan kepeduliannya kepada mereka kepada penduduk Yerusalem Yerusalem melihat kasih Allah itu kepada umatnya seperti ayam dengan anak-anaknya yang di bawah sayapnya tetapi mereka tidak mau Allah sudah menjadikan dirinya menjadi induk menaungi mereka dia dalam sayap Allah tetapi mereka tidak mau sang induk ayam selalu sabar memberi perlindungan keamanan kehangatan dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya bahkan induk ayam selalu berjuang untuk melepaskan anaknya dari bahaya sekalipun ia harus mati di batu pulang begitulah ayam itu namun tidak jarang juga anak ayam itu selalu sesuka hatinya pergi ke sana kemari berlari ke sana kemari tanpa peduli ada bahaya di sekitarnya memohonimah harus ditutup begitulah aman dan inang Yesus menggambarkan perilaku penduduk Yerusalem selalu berontak ingin hidup sesukanya pergi ke sana kemari mencari keamanan sembah sana sembah sini tidak ampun disini coba disana selalu menjauh langkahnya menjauhkan kakinya dari cara bahkan rencana terjelek mereka kalau tidak lama lagi mereka akan mengunduh Yesus itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi namun betapapun besarnya amakinan kejahatan dan dosa dan dosa menurut Yerusalem Yesus selalu berusaha membuat Yerusalem berubah bertobat bahkan Yesus selalu membuka dirinya kepada semua orang dengan tulus ia menyambut semua orang yang mengaku dosa-dosanya mengaku kejahatannya baik dosa masa lalu dosa terkini Allah mengampuninya Yesus mencoba mengampuni membuat orang-orang saduki farisi Herodiyah itu bertobat sebenarnya Yesus mengatakan tidak usah ingat masa lalu lagi dosa-dosa asal engkau berubah alas selantiasa menantikan pertobatan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan berkata berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ICP di jalan Tuhan asal parohi siapapun diterima bagaimanapun masalah kita bila datang dalam nama Tuhan bila datang dengan iman yang sungguh-sungguh akan disambut dan menolak keselamatan amat inang inilah inti pesta perayaan perayaan kematian Tuhan Yesus berkuat percaya kita diingatkan Allah akan kasih Allah yang besar kita yang jahat kita yang berdosa kita yang tidak tetapi dikasihi Allah ini meskipun kita menolak dia membenci dia melanggar perintah-perintahnya tetapi Allah mengasihi kita seraya Allah berkata bukan kalian yang mengasihi aku tapi aku yang mengasihi kalian inilah kekuatan kasih Allah itu inilah kekuatan cinta Allah itu kepada kita amat ada sebuah cerita kemungkinan pesannya ini bisa membantu kita memaknai Jumat Agung ini penderitaan Yesus ada sebuah cerita di sebuah anti asuhan ada seorang bayi bayi itu lahir prematur si bayi tampak kecil lemah pucat dan kurus cuma kulit kisut pembalut tulangnya dan tampak buruk sekali begitu buruknya sampai-sampai diberi diberi gelarnya ET singkatan daripada ekstra terestrial ini adalah tokoh dalam sebuah film pahlu luar angkasa yang terkenal si bumi berupa jadi bayi itu sangat buruk sekali sudah kurang umur kurus keribu kisut buca jelek sekali suatu ketiga ada sepasang suami istri tidak mengadopsinya sayangnya beberapa hari menjelang kedatangan calon orang tua asumnya si bayi buruk-buruk ini terserang demam sudah seperti itu kondisinya demam lagi badannya panas beratnya semakin ras di seluruh semakin bertambah buruk semua perawat dan pengasuh anti-asuhan panik dan khawatir jangan-jangan si calon orang tua asum tidak menerimanya menjadi anaknya tetapi apa yang terjadi ketika si bayi diserahkan kepada ibu angkatnya sang ibu mengelurkan tangannya dan agung dia menyambut si bayi ia mengelurkannya dengan mesrat dan penuh sifat keibuan dan mendekatnya kakak kedadanya seraya berkata biarlah takut menanggung sakitmu rasa demam supaya kamu sembuh kemudian si ibu berbisik anakku kamu anak yang manis ibu sayang kamu ketika si ibu itu mendengar bahwa bayinya diberi gelap ete ekstra terestrial dengan serta-merta ia mengatakan saya menyukai apa itu manis kedengarannya kemudian sang pengasuh bertanya mengapa sang ibu bersikap demikian terhadap si ete yang lupa itu bayi yang jelek itu ia menjawab ketika saya mendengar bahwa saya akan mendekatkan seorang anak angkat saya menjadi sangat berbira katanya saya sudah mulai menciptainya ketika dia dalam perlukan saya saya melihat anak saya sendiri darah daging saya dalam diri bayi itu saya melihat diri saya sendiri katanya saya gembira sekali dan sangat menyayanginya amanda inang dan tidak telah mengerangkan bila setelah beberapa hari dalam merawakan ibu angkatnya yang belum kasih sayang si bayi sembuh dari sakitnya dan bertumbuh menjadi besar anak yang montok sehat lucu dan menyelamat demikianlah Allah terhadap kita seberapa buruk pun kita seberapa lemah pun kita seberapa jelek pun hidup kita dia akan memulukkan tangannya menerima kita sebagai anak-anak yang dikasih dan Allah telah membuktikan itu lewat kasih sayangnya dan puncak kasih sayangnya bagi kita ialah rela mati untuk kita Allah telah melunasi segala hutang-hutang kita hutang dosa kita dia telah memikul beban yang seharusnya kita takut dia telah memikul sakit kita dia memikul sakit kita kita kaya dia mau mati agar kita memiliki hidup sejati salib Kristus tanda keterbukaan Yesus sebagai umat berdosa bahwa dia mau menerima kita kembali meskipun kita menolak dia meskipun kita membenci dia meskipun kita sering membuat jahat kasihnya sungguh luar biasa bukan hukuman yang diberikan kepada kita tetapi berkat bagi kita setiap orang yang datang kepada Tuhan ini yang saya katakan tadi kekristianan itu begitu unik sekali seharusnya kita yang ditutupu tetapi Allah kita itu mau dihukum mau menerima apa yang harus kita terima rupanya kematian Yesus disalin bukankah akhir dari kasihnya tetapi justru membuktikan kasihnya yang sejak dulu telah ia buktikan dan ia berikan dan sampai sekarang Yesus Allah tetap memberikan kasihnya kepada kita sampai akhir hidup kita amin tiba-tiba segala puji dan syukur kami aturkan kepada Tuhan engkau yang merenamati bagi kami engkau yang dengan kerenahan memikul sakit penyakit kami berusaha dan kejahatan kami engkau tidak membalaskan kejahatan kami sebadan dengan hidup tetapi engkau justru memberkati kami ketika kami mau berubah dan datang kepadamu Tuhan kuatkan kami untuk memaknai setiap kali kami berpesta merayakan puncak kasih Allah melalui kematian Yesus Kristus anakmu disalin engkau tidak mengajak kami untuk bersedih tetapi engkau mengajak kami untuk berubah bertolak Bapak di surga kuatkan kami agar kami boleh meniur keadaan anakmu Yesus Kristus agar kami mau merubah sikap kami agar kami tidak seperti orang-orang farisi sadusi mererodian yang hanya kelihatannya saja mereka kudus suci yang hanya kelihatannya saja mereka rajin beribadah tapi sesungguhnya mereka lebih jangat dari para pendahul pendahulunya Bapak di surga janganlah biarkan kami Tuhan hanya larut dalam seremonia belakang hanya ritus-ritus belakang hanya penampakannya saja kami saleh kurus dan hidup taat tetapi baiklah kami mengimplementasikan firman yang telah kami terapkan kami dapatkan hidup sehingga kami menunjukkan tindakan topik nyata dalam kehidupan kami berjelamat berbangsa dan bernegara sehingga setiap orang merasakan kasih Tuhan lewat kami kami boleh menunjukkan bahwa kami juga mau seperti Yesus menanggung beban derita sakit saudara-saudara kami terhadap di sorga biarlah kami pulang dengan penuh sukacita karena Kristus masih meningatkan kami begitu besar kasih dan engkau tetap mengasihi kami sampai kapanpun sampai akhir hidup kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dengarlah doa kami Tuhan dalam Kristus yang mati dan telah banggi kami berdoa amin terima kasih